Halo Halo Pak untuk semuanya ya kali ini kita akan meregresi ulang ya hasil skripsi yang udah saya olah datanya seperti ini data PLS dengan sampelnya 330 335 ya ini datanya ini data yang langsung sudah diedit ya yang maksudnya sudah regresi kalau macam ya terus langsung ini data yang aslinya data yang belum ditambah-tambah searchnya ya nah searchnya kita belum tahu enggak boleh kalau untuk di SP di PLS nggak boleh ya pas hilang aja nonsen ya saya buka PLSnya kita langsung buat proyek baru dulu ya kita kasih nama latihan satu bro terus kita klik disini dua kali kita langsung explore ya Nah ini datanya sudah kita tahu dulu datanya dimana ini datanya di job di joki di oleh data di dua kolos nah dua ini formatnya CSP ya kita lihat dulu bener gak ini datanya Jangan sampai kita salah Oke kita mentah ya Hai nih langsung kita pilih kita langsung buat jalurnya ya model jalur saya klik model model jalurnya terkasih nama regresi satu kita Oke langsung kita pilih parabeletannya ibaratnya untuk buatin diagramnya ya Hai nih keren nah ke satu dua Z y-nya Z nya terus kita buat untuk penghubungnya satu Hai X ke Z X ke Y X2 ke Y X ke Z X1 ke Z X2 ke Z X2 ke Z nanti kita rapikan ya ini pilih rapikan ya biar Hai biar bagus saja ini hai 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 Oke terus kita buka KPN dulu ya KPN nya kita buka untuk judulnya jadi untuk pertama kita buat motivasi kerja ya ini kita ngasih nama di parabeletannya ya Hai dengan cara ketik disini F2 ya kita langsung kontrol V ya biar cepat kita copy lagi untuk gaya kepentinannya disini F2 kontrol V oke Hai terus yang ke Y nya kita copy lagi kepuasan kerja ya Hai ketik dulu F2 kontrol V oke langsung lanjut ke parabel Z nya atau moderasinya kita kinerja penggawainya setelah dua kontrol V oke Hai ini udah semua nih terus kita masukin indikatornya nah ini kata ini kita kasih klik klik indikatornya juru aja lah ya kita masukin dulu ya kita klik ini sip langsung kontrol sip berbarengan klik sini kita geser ke Y Hai ini kita pindah ke bawah aja lah Hai enggak kan samping aja terus untuk yang ek satunya kita klik satunya terus kita ke arah ke F2 ini kita kontrol sip sama kontrol sama sip ya berbarengan kita tahan lepas Hai tuh untuk S2 juga sama sip kontrol tahan Hai terus yang Z nya ini kita habisin ini Hai nah ini udah ketemu seperti ini langsung kita regresi ya kita bisa pakai cara menghitung bisa tapi kita sini aja nah ini aja lebih cepet lah nih kita klik ini eh kita standar aja lah biar aja lah hmm nah ini pertama kita disuruh ngeliat untuk penggunaan data tahap satu yaitu model mensuremen apalah bahasa Inggrisnya kalau nggak salah untuk konflik valid ya dia normal apa enggak nya dengan cara kita pilih di outer loading nah disini ketahuan kalau yang tidak ada validnya nilai valid di atas 700 ya seperti yang udah saya kerjakan ini kita copy dulu bener nggak nih oh bener semua terus kita hapus nih berarti yang kita hapus ini delete aja langsung nggak bisa ya nah disini cara seperti ini kita delete nya berarti yang di delete lihat kita ke pn dulu ya berarti x4 delete terus eh jangan dulu ya lupa ini jadi nih terus kita juga udah menghitung ini ternyata nggak ada yang valid ya ternyata ada yang nggak valid ya kita silang dulu ini terus kita duplikat dulu hmm kontrol D kita kasih nama regresi 2 ini untuk manipulasi ibaratnya untuk ancang-ancang kalau misalnya kata dosen nggak apa-apa itu nggak bagus masukin aja baru kita pakai regresi pertama ini keduanya karena kita udah manipulasi jadi kita tahu tuh tata yang wajib di hapus apa aja yang kita hapus seperti 4578 ya kita tulis 4 5 7 8 kita klik dulu di excelnya 4 5 7 8 bener kan kalau udah bener 4 5 7 8 delete aja langsung untuk y nya karena x2 nya nggak nggak ada yang kena ya 1 1 2 3 7 1 2 3 7 plus 10 delete yang sisa 4 5 6 8 7 4 5 6 8 9 oke untuk selanjutnya nggak ada masalah ya langsung kita set langsung kontor S kita langsung menghitung lagi algoritma PLS langsung aja tembak kita lihat di author loading lagi kita lihat ini kan hasil persamaan ke satu nih kalau dia tidak valid karena kurang dari nilainya 700 atau 0,70 ya nah ini udah di hapus kita lihat nilainya tapi tidak sama nggak nah sama kalau sama oke lah 85 85 85 9 12 7 95 udah sama kayak gitu langsung ke PLS algoritmanya kita lihat dulu di sini bener nggak kalau bener nih udah kalau dinyatakan bener langsung aja kita format Excel exporting nah kita ketik export kita pilih pembuat navigasi ini iya ini wajib kita checklist ya kita export kita taruh di desktop lah biar nggak buyar nah ini ya nih disini indahkan ini ya kita di Excel aja kita nggak usah lihat kita nggak usah lihat lagi di PLSnya disini sudah tampil semuanya yang belum ada variable tambahan ya disini kan eee ada di parable debuff satunya itu menjelaskan adalah eee pengaruh tidak langsung dan langsung nah tidak langsungnya nanti disini ada tapi kita bakalan ngeregesa lagi ini tab pertama tab keduanya kita lihat outer loadingnya dulu nah disini kan gede nih kita kecilkan dulu yang diambil disini eee untuk nilai ininya kalau nilai ini ya disini nggak usah lagi itu kita ke navigasi lagi terus kita pilih ini tadi nah ini kita copy aja tapi kita edit lagi dengan kekuatan kerja gimana seperti ini lah contohnya lah bagusnya lah yang jelas disini untuk variable x ininya nah x21 x2.1 disini nilai x2.1 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 nilainya 0,835 0,835 0,835 nih untuk selanjutnya 820 sama terus 834 eh 8 44 sama 918 sama sampai 862 terakhir nah sama kita buat seperti ini contoh yang terbagus aja kalau ini udah terus kita lanjut ke menu diskriminate validity ya itu menunya ada di ini kita ke navigasi lagi kita pilih ke navigasi ya aduh agak lupa saya ini aja lah navigasi kita pilih ke nah ini jadi coy bukan 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 buat navigasi disini ini eh 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 agak lupa saya coy karena udah lama juga nah oh ini bener nih eh di validitas diskriminasi ya nah bahasanya nih bahasa inggris dong saya biasa bahasa indonesia jadi ini nilainya untuk yang diskriminasi diskriminasi validitas menyatakan kalau nilai validitasnya lebih dari 70 dan menyatakan seluruh variable atau seluruh faktor cross loading menyatakan valid atau diterima dari block indikator ya ini ada buku panduannya nyata ibaratnya ada petunjuknya nilai untuk batas nilainya ya terus selanjutnya untuk komposit reliability nah disini nih ada bahasanya agak beda lagi nih nyata komposit reliability tadi dimana ya nih di validitas dan reliability construct ini juga gedean juga nih komposit nih ya nilainya sama ya yang diambil disini berarti kalau yang di excelnya tadi nah disini berarti ngeliatnya di validitas dan reliability construct ya nah disini ada nilainya nih komposit nih ini diambil block aja tuh nilainya ya 8 9 6 3 9 2 9 7 1 2 8 2 9 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 10 10 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 disini indeks najal tuh ya kayak tadi tuh suruh buat S2 juga nah disini sudah ada S2 nya klik aja langsung nih tampilkan nih agak ribet kalau di Excel mah kalau ini kita S2 nya nih langsung nah di sini nilainya 780 nah ini yalah yang bikin bikin beda jalur ya di sini nilainya S2 nya berbeda dengan hasil di 4.5 disini ini ngaruhin seperti ini nih kalau tadi kita ngeregresinya metode nya tadi kan saya enggak saya lanjutin ya 3350 ya ini juga mempengaruhi Hai tapi kalau untuk hasil jalannya alurnya sama ikutin ini aja yang sudah saya terapkan Hai jadi kalau untuk uji penilaikan untuk uji r-square klik disini selanjutnya untuk metode f-square nya itu sama juga disini f-square nya nah sebenarnya ini normal ini tapi kenapa enggak di hasil nggak berbeda berbeda ya ini hasil normal ini bukan manipulasi ya dan ini bukti yang fix nya ya hmm ini data kita kalau nggak salah об square nya nih sama kan Tuh saya semang salah rekrys aja sebenarnya tadi kalau kita regresinya disini kita pakai nya 335 disininya kita kasih nilainya 7 pasti nilainya sama seperti yang ini ini udah ya saya kerjakan yang hasil saya kemarin oke lanjut pak ini kita beda persepsi pak ya beda persepsi untuk regresinya ya tapi untuk alurnya sama ya kita langsung lanjut ke ini udah sama nah ini tadi nih yang berbeda pak hasil dari saya nih ya dengan hasil yang sudah saya olah pertama tadi untuk navigasinya kita langsung ke sqr nya sqr ya sqr nya nih sama kan kita beda persepsi aja hasilnya ya tapi untuk cara androidnya sama pak terus lanjut kita ke sqr udah lanjut kita ke udah lesen nih kalau gak salah ya nah ini yang variable yang kita regresi berbeda lagi nih ini antar hubungan jadi caranya kita pilih regresi lagi ini kita hapus kita pilih menghitung kita pilih bot terping pak ya ini biar aja lah ini biarin aja ini tambahin lagi 335 kalau saya menghitung nanti disini bakalan mengol datanya nih seperti direct effect segala macem disini ada semua ya interval keyakinan nah coefficient jalurnya ini ya tidak langsungnya coefficient effectnya total effectnya disini tapi kan kita tidak mau tidak langsungnya instagramnya total pengaruhnya nah terus kita lanjut ke sini ini kan sudah langsung ke variable yang berpengaruhnya ya atau yang mempengaruhi ya sesuai sama disininya ini pengaruh tidak langsung dan langsungnya ya atau tidak langsungnya ya nah disini kita langsung metode jalurnya nah disini kita beda-beda nih takutnya salah juga sama-sama karena saya juga udah lama ini saya ngolah datanya nih ya gak lupa jadi sama-sama efek terima kasih spesifikasi oke pak nah ini diambil rata-ratanya pak ya nah ini beda hasil juga pak jadi kita lihat disini ya nah disini sudah saya buat nih dari sini di situasi saya ini subscribe ini ini hasil direct efeknya total nah kita lihat disini ya pak ya ini agak lama ini kita lihat pat pat 7 pat pat 7 dua ini kan tempel sama-sama kita lihat disini lagi ya baga tadi ini uji direct efek ini ya pak ya ini ya pak ya ini apa variable nya closing jalur pak ya karena tadi kita beda data pada awal buyarnya kayak gini untuk simpelnya yang kita pakai ini ini sama rencata ya nah tapi yang kita pakai disini bukan ininya tapi yang kita pakai equal value nya sama hasil sampel aslinya ini ada minusnya nih terus untuk direct efeknya juga kita hasil sama juga nih tadi direct efek tadi itu yang tadi ini direct efeknya tapi tidak langsung jauh ada motivasi beda hasil pak hasilnya karena kita tadi free value nya dia tidak valid semua tuh merah semua terus yang hasil free value nya yang untuk total efeknya nah tadi total efek itu ini ini oke value kita ambil sampel aslinya ini minus catunya kepuasan kerja karyawan ya nanti kita perbayin lagi ini ini udah nih pak ya sebenarnya pak jadi cuma dipakai ini dua sama ini tiga satu kosong galo sama ini pak tiga ini dipakai diam nah kita coba ini kita beda persepsi pak ya hasilnya sama ini nah ini kalau bapak gak percaya ini yang penasaran ini punya bapak nih ini kita silang dulu kita silang 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ini pak ini hasil regresi yang punya bapak yang asli ya kita langsung hitung aja nah betul ternyata ini 7 betul ya betul semua pake 7 kita langsung fsquare nih yang tadi agar racu ya fsquare fsquare nih nah hasilnya beda juga hasilnya beda juga pak nah tapi kita lihat dulu jangan langsung ini kita langsung lihat di karena kan banyak nih ya bing ya 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 Terima kasih.